Maka saya siap untuk hadir di dalam persidangan besok. Dan selamat siang menjelang sore kepada teman-teman semua. Kalau persiapan insya Allah sudah siap lahir batin ya. Jadi Mbak Im Wong sudah siap lahir batin. Besok insya Allah jam 9 pagi dia mungkin paling cepat sudah ada di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dan dia sudah menyampaikan saya siap hadir untuk menghadiri persidangan tersebut. Karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Iya jadi saya siap Bang karena saya sudah mengajukan gugatan atau permohonan Fikrar Tala maka saya siap untuk hadir di dalam persidangan besok. Bang semalam katanya sempat mampir ke rumah Mbak Im Wong. Mungkin ada obrolan apa aja sih Bang? Tidak ada obrolan yang kita bahas itu dia tanya proses persidangan itu seperti apa. Ya saya sampaikan biasanya secara hukum setiap dalam perkara perceraian ataupun perkara perdata yang lainnya. Biasanya ditanya pihaknya jadi pihak itu artinya prinsipal. Jadi dalam hal ini karena pemohonnya adalah Muhammad Ibrahim alias Baim Wong yang akan ditanya nanti dia apakah benar dia telah mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan Fikrar Tala. Kalau memang benar apa benar kuasa hukumnya itu yang bernama ini? Itu pertanyaan itu pasti itu pertanyaannya karena itu untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran persoalan ini. Karena di dalam perkara terkait dengan perkawinan khususnya terkait dengan perceraian itu adalah sengketa batinia. Biasanya majelis hakim atau hakim hanya fokus mencari kebenaran benar atau tidak Anda mengajukan permohonan ini. Jadi benar atau tidak Anda telah menunjukkan seseorang menjadi kuasa hukum. Itu prosesnya seperti ini. Dan langsung diarahkan ke mediasi dulu atau gimana Pak? Kalau para pihaknya hadir sesuai dengan surat edaran pasti akan ditunjuk hakim mediator. Jadi satu orang biasanya hakim mediator itu yang akan memfasilitasi mereka untuk membahas persoalan tersebut mau diselesaikan seperti apa. Di dalam proses mediasi biasanya kuasa hukum itu juga kadang disuruh keluar. Supaya hal-hal yang bersifat mediasi tersebut biar para pihak saja. Itu mekanisme yang selama ini berlaku dalam proses baik dalam proses perkara perdata maupun dalam gugatan cerai dalam sebuah perkara baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Seperti itu. Bang sebagai penggugat seperti apa kondisi mental baik sendiri Bang? Kalau itu tanya langsung saja sama dia. Kalau sehat walafiat santai aja. Karena ini adalah perjalanan hidup dan ini adalah pilihan. Kalau seseorang sudah mengambil sikap kita harus hormati. Saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah kepentingan hukum. Di mana proses ini harus sesuai dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan hukum acaranya. Karena yang berselisih dalam perkara perceraian ini umat Islam. Maka menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memprosesnya. Tugas saya hanya mengarahkan sesuai dengan proses hukum yang benar. Kepentingan tidak ada. Karena itu sengketa batin diantara mereka. Sudah yakinkah Pak In dengan keputusannya dia? Anda sudah mendengar sendiri pada saat dia menjelaskan. Saya pikir itu adalah bagian dari keputusan yang diambil. Saya ingatkan kembali. Memerlukan waktu satu tahun. Memerlukan waktu tujuh bulan. Jadi satu tahun itu kejadian. Setelah itu dia berpisah tempat tinggal. Itu memakan waktu tujuh bulan. Jadi saya pikir itu adalah Waktu yang cukup Untuk Merenu Untuk memutuskan Apa yang terbaik Apa yang harus Dijalani selanjutnya di dalam Bahtera rumah tangga ini? Apakah harus diakhiri? Atau harus tetap Dijalankan? Nah itu keputusan ada di tangan Mbak Im. Mbak Im sudah Memikirkan Secara masak Karena waktu Tujuh bulan bisa tempat tinggal Satu tahun Lebih Dia sudah Menyampaikan sesuatu Nah itu adalah bagian dari Apa yang harus dia Ambil Saya pikir itu Dalam mediasi kan Segala kemungkinan masih bisa terjadi itu Bang? Itu keputusan ada di tangan mereka Apa yang terbaik Mereka yang putuskan Kita kuasa hukum Pasti tidak mungkin Akan melarang dan menyuruh Keputusan ada di tangan mereka Bang sosok Yang diduga Sebagai orang tiga Sudah ramai ya Bang? Saya tidak akan menanggapi Karena kalau saya menanggapi berarti Proses persidangan saya buka Hari ini Tidak mau Di dalam gugatan ada Tidak pernah ada inisial Saya tidak boleh membuka sesuatu Sedangkan proses sidalnya saja Belum dimulai Ikutin saja prosesnya Seperti apa Bang ada Tadi pagi Di salah satu program Televisi swasta Baim Sempat Berbicara melalui Video call Yang dimana Banyak mempertanyakan Hubungan Mbak Im Wong Dengan OL Gimana Bang? Apakah semalam ada Ada obrolan terkait Saya pantang Membahas Pribadi-pribadi Kemarin hanya membahas Besok itu sidang Hari ini Jadi kemarin Berarti sidang Nanti hari Rabu Itu seperti apa Bang? Hadir Wajib Yang rapi Formati proses pengadilan Kita datang Kau nanti akan ditanya Seperti ini Biasanya Pasti ditanya Namamu siapa? Apa benar? Yang kedua Terus benar tidak Kau mengajukan permohonan Ikratala Yang ketiga Benar Kau telah menunjuk Kuasa hukum Itu pasti rentetan pertanyaan Yang wajib ditanyakan Untuk memastikan Benar tidaknya Permohonan ini Diajukan oleh seseorang Tersebut Berarti akan mengajukan juga Terkait saksi-saksi Yang mengetahui dong Pak? Banyak Ada berapa kira-kira Pak? Nanti saya tidak boleh sampaikan Yang jelas semua Ada buktinya Bukti itu bisa saksi Bisa bukti tertulis Dan ada banyak Hal yang bisa saya sampaikan Jadi saya tidak boleh sampaikan Karena saya Dilarang mendahului proses hukum Apalagi ini perkara Pak Caryang Apakah nanti saksi juga akan diminta Salah satunya Baby sister Yang bekerja di Kediaman Baim dan Paula Saya belum ketemu dengan saksi Nanti kalau ketemu Ya siapa Setelah sidang Nanti saya sampaikan Mungkin Baim Akan Menyiapkan Barang bukti apa aja Bang Nanti dipersidangkan Apakah Ada bentuk CCTV Yang konon kabarnya ini ya Itu ada Mengetahui adanya Tentang pihak ketiga Kejadian itu Sidangnya di pengadilan agama Jakarta Selatan Artinya semua itu harus Disampaikan disana Bukan disini Artinya sudah ada siapan itu juga Akan disampaikan di pengadilan Tidak boleh disampaikan di luar pengadilan Kita harus hormati proses ini Ini kan Netizen banyak Yang malah Berbalik juga nih bang Ada yang bilang Katanya Ini pesuami malah Ngebongkar air Istri Terus ada juga Jangan-jangan Suaminya Banyak Banyak pemerintahan Dari netizen Komentarnya Beda-beda Saya gak nanggapin Hal-hal yang Diluar Persoalan hukum Yang jelas Semuanya ada dalam gugatan Dalam gugatan Terperinci persoalannya Dan itu menjadi hak Dari Muhammad Ibrahim Wa'im Wong Untuk menyampaikan Apa yang terjadi Di dalam Bahtera rumah tangganya Jadi Ini bukan persoalan Salah benar Suka Tidak suka Tapi ini adalah Peristiwa Dan itu adalah Bagian dari fakta Seseorang Lagi menjalani Perjalanan hidupnya Dalam Bahtera rumah tangga Saya pikir itu Jadi saya tidak akan masuk Hal-hal yang perlu kontra Seperti itu Yang jelas Semuanya ada di dalam gugatan Nantinya Apakah ada lagi Di gugatan Harta Gonegini Atau gimana Sementara Tidak akan membahas itu Bang mungkin Jelang Sidang perdana perceraian Sempat Abang dihubungin Dari Kuasa hukum Paula sendiri Bang Mungkin ada Tempat ini Ada pertemuan Saya gak tahu Dia rekan saya Tapi saya gak kenal Yang jelas Advokat seluruh Indonesia Itu adalah rekan Sejawat Bahasanya Jadi rekan Sejawat itu Semua advokat itu Rekan sejawat Nah tinggal Kalau yang lebih tua Mungkin senior Mungkin junior Tapi Di dalam Kode etiknya itu Semua advokat Yang ada di Indonesia Itu adalah Rekan sejawat Artinya mereka Rekan kita semua Seperti itu Jadi tidak ada Persoalan pribadi Di antara Advokat Dan advokat Yang lainnya Semua menjalankan Tugas profesi Semuanya menjalankan Tugas sesuai dengan Amanah yang diatur Dalam undang-undang advokat Seperti itu Tapi Baim dan Paula Sendiri diwajibkan Datang gak Untuk Wajib Wajib ya Besok ya Bang Bang disidang itu kan Ada Gugatan terkait Talak cerai Dan juga Gugatan Terhadap hak asuk Mekanismenya Seperti apa Bang Itu jadi satu Nanti proses berjalan Jadi terlalu Masuk ke dalam Proses hukum Kalau saya jawab Dan sangat tidak etis Kalau saya mendahului Prosesnya Prosesnya itu Di pengadilan agama Jakarta Selatan Saya tidak mau Mendahului prosesnya Biar saja ikuti Mungkin Mekanisme Di dalam proses sidang Itu yang saya sampaikan Tapi kalau sudah masuk Kepada materi Di dalam perkara tersebut Saya tidak etis Untuk menyampaikan Tapi anak-anak Hari ini Sampai Semenjak Mbak Im Menggugat Talak cerai itu Anak-anak Sudah di Mbak Im Saya tidak melihat lagi Informasi yang terakhir Nanti coba Hari ini Insya Allah Saya ketemu dia Coba akan saya tanyakan Yang jelas Berapa hari yang lalu Mereka ada disitu Main-main sama-sama Tapi Saya tidak mungkin Akan bertanya Ada dimana Karena itu Menjadi Urusan pribadinya Mbak Im Nanti saya Hari ini Mungkin saya ketemu Mungkin kita akan Tanya-tanya Artinya Abang bisa Mengetahui gak Artinya nih Mbak Im sendiri Memperjuangkan Hak Asuh anak sendiri Maksudnya Maksudnya Nanti dalam sidang ini Mbak Im tetap Memperjuangkan bahwa Nanti Hak asuhnya di tangan Mbak Im sendiri Itu Anak yang menentukan Sekarang Jadi Undang-undang Sudah berubah Surat edaran Mahkamah Agung Juga sudah ada Undang-undang Peradilan Anak sudah ada Yang menentukan Apa yang terbaik Buat anak Jadi Jangan keliru Jadi Jangan terus Dianggap bahwa Si A yang berhak Atau si B yang berhak Atau ayah Atau ibu Yang berhak Dalam undang-undang Peradilan anak Dan juga Dalam surat edaran Mahkamah Agung Apa yang terbaik Buat anak Itu Itu yang didahulukan Artinya Kita kembalikan Ke anak Anak bisa diajak Komunikasi Dia punya sikap Saya nyaman Dengan siapa Nanti itu yang menjadi Keputusan Bukan Bukan berarti Walaupun anak Masih Kategori Di bawah umur Bukan berarti Karena anak Karena anak Di bawah umur Surat edarannya Itu Sudah tidak lagi Menjadi Patokan Kepentingan Hak Absolut Ibu Atau hak Absolut Ayah Jadi nanti Dikembalikan ke anak Dibuktikan Yang terbaik Yang terpenting Yang lebih Bermanfaat Buat anak itu Dia Diasu Hadonanya Kepada siapa Jadi Tidak ada lagi Seperti Oh ini yang lebih berhak Sudah Sudah terjadi Perubahan Pradigma Di dalam Menyikapi Dan melindungi Anak Seperti itu Oke Adil Pak Adil Adil